Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 1 Dengan anggota saya Nasa Amri Vizia Alfia Nurul Badriah Krisma Ulinoha Dan Sulastri Dalam kerangka understanding by design Dapat diidentifikasi bahwa terdapat 6 aspek pemahaman Untuk tujuan penilaian Yakni menjelaskan, menaksirkan, menerapkan, memiliki perspektif, dapat berempati, dan memiliki pengetahuan diri Dalam video ini kami akan memaparkan 5 kriteria dalam aspek menjelaskan 1. Akurat Akurat artinya peserta didik mampu menjelaskan sesuatu yang disampaikan secara tepat, benar, teliti, saksama, dan cermat dalam menjelaskan suatu pemahaman Contoh rubrik penilaian akurat Yaitu Pertama, menjelaskan pengertian pencemaran air dengan teliti tepat dan saksama sesuai sumber belajar Kedua, mengidentifikasi jenis lingkungan perairan dengan teliti tepat dan saksama sesuai sumber belajar Ketiga, mengaitkan pencemaran air dengan keseimbangan ekosistem air dengan teliti tepat dan saksama sesuai sumber belajar Keempat, menelaah penyebab dan dampak pencemaran air dengan teliti tepat dan saksama sesuai sumber belajar Yang kedua, koherensi Prisip koherensi berarti suatu evaluasi pembelajaran harus berkaitan dengan materi pelajaran yang dipelajari Dan harus sesuai dengan ranah kemampuan peserta didik yang akan diukur Peserta didik dapat mengaitkan antara suatu bagian dengan bagian yang lainnya dalam proses menjelaskan Contoh rubrik penilaian koherensi Pertama, peserta didik menjelaskan mengapa terjadi perubahan lingkungan di sekitar Kedua, menjelaskan penyebab atau dampak pencemaran air Ketiga, mengaitkan pencemaran air dengan kesinambungan ekosistem air Keempat, menjelaskan bagaimana cara menjaga penanggulaan pencemaran air Yang ketiga, dibenarkan Dibenarkan berarti peserta didik mampu menjelaskan sesuatu yang disampaikan Dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dipercaya Contoh rubrik penilaian dibenarkan Pertama, menjelaskan fenomena pencemaran air sesuai dengan fakta yang ada di sekitar Kedua, menjelaskan dampak dari pencemaran air Ketiga, mengaitkan aktivitas rumah tangga dengan pencemaran air yang terjadi di sekitar Keempat, menganalisis faktor penyebab pencemaran air Yang keempat, sistematis Peserta didik dapat menjelaskan dan menguraikan sesuatu secara menyeluruh dan bersifat utuh, teratur dan juga terpadu Serta bisa menjelaskan rangkaian dari sebab dan akibat Contoh rubrik penilaian sistematis Pertama, menjelaskan jenis lingkungan perairan dengan sistematis Kedua, menjelaskan dampak proses pencemaran air oleh minyak secara sistematis Ketiga, menjelaskan faktor penyebab dan dampak pencemaran air secara sistematis Keempat, menyebutkan proses pemulihan keseimbangan ekosistem air yang tercemar secara sistematis Yang terakhir ada, prediktif Peserta didik dapat menjelaskan dengan berpikir tingkat tinggi atau HOTS High Order Thinking Skill Dan berpikir tipe prediktif Bisa memprediksi materi yang telah diperlajari ke depannya bagaimana Proses pemahaman pada aspek menjelaskan harus memuat perspektif dengan perkiraan yang tepat Contoh rubrik penilaian prediktif Pertama, menganalisis hubungan antara kasus tumpahan minyak dengan ekosistem laut Kedua, menemukan fakta dampak pencemaran khusus tumpahan minyak di laut Ketiga, merumuskan cara menjaga ekosistem laut dan pencemaran Keempat, mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya pencemaran air Demikian video dari kelompok kami Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!